Di segi dengan ETA, KPU Kabupaten Bandung Barat meredih kasa kumna pasangan calon bupati jeng calon wakil bupati sangkan ngelaporkan akun media sosial na ka pihak KPU. Saya Sona, medsos resmi tim pasangan calon, kudu dilaporkan, bikin yinglar kampanye hitam anuramen mu cunghul kendiri cawan. Satu tas penetapan turta pengundian nomor urut tim pemenangan calon bupati jeng calon wakil bupati kudu ngelaporkan akun media sosial na ka Komisi Pemilihan Umum atawa KPU Kabupaten Bandung Barat. Ceketua KPU Kabupaten Bandung Barat, iing Nurdin, media sosial resmi tim pasangan calon kudu dilaporkan sangkan lewih kariksa. Iing ngerong kampanye ngelewatan media sosial atau medsos bakal mu cunghul ken bahaya, dumih efeknya lewih lega, sartarawan kampanye hitam anunga buburak suasana kondusif. Sebagai pasangan calon, mereka juga harusnya menyampaikan akun resmi dari media sosialnya. Udah-udah sekali lagi bahwa dua hari ke depan mereka sudah siap untuk menyampaikan pada kami akun media sosial yang ada. Iya tanggal 15 itu paling minima paling ada. Menjadi bagian penting yang harus kita, harus para peserta dan para pendukungnya sama-sama pahami bahwa kita ingin mewujudkan sebuah pilkada yang berintegritas, damai, dan nyaman bagi seluruh warga. Etak-etak tadi lakonan minangkat tarekah preventif. Upama ayah medsos sejen anunga ngaku-ngaku selesai di pasangan calon anu nyorang kampanye hitam anu dicindekin mengerupa akun palsu bisa dijiret loyukan aturan hukum. Pilkada Kabupaten Bandung Barat di Papaisan Kutilu pasangan calon anu bakal makalangan dina pemilihan Bupati Jeng Wakil Bupati Kabupaten Bandung Barat tahun 2018. Di antarana A.A.Umba Rasutisna Hengki Kurniawan anu di rojongku Partai Nasdem Demokrat Panturta PKS nomor urut tilu, Dodi Imron Holid Pupu Sari Rohayati atau Kado di rojongku Partai Golkar Gerindra Katut Hanura nomor urut dua, sarta pasangan calon Elin Suharliah Maman Sunjaya atau emas anu di rojongku PDIP PKB Katut PPP nomor urut hiji. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV